Halo para Watcher, selamat datang kembali di Rio Group Channel. Di pertengahan tahun 2021, brand smartphone Realme kembali meluncurkan sebuah produk baru mereka dengan tipe Realme C21Y yang dirilis pada tanggal 2 Juli 2021. Untuk pesaing smartphone entry-level kita yang satu ini, kami hadirkan smartphone besutan Vivo, yakni Vivo Y12S, yang telah terlebih dahulu dirilis pada tanggal 16 November 2020. Dilihat dari segi harga, Vivo Y12S memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Realme C21Y. Vivo Y12S dibanderol dengan harga Rp 1.799.000, sedangkan Realme C21Y dibanderol dengan harga Rp 1.599.000. Namun, kedua smartphone ini berada pada level yang sama. Apakah dengan harga yang sedikit lebih tinggi, Vivo Y12S akan memenangkan semua pengujian dalam video komper kita kali ini? Maka pada video kali ini, kami akan membandingkan antara Realme C21Y dengan Vivo Y12S. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing smartphone, maka kita akan lakukan pengujian terhadap 4 segmen inti dari sebuah smartphone. Pertama, Desain. Pada bagian ini, kita akan bandingkan kedua smartphone ini dari segi interface untuk kenyamanan pemakaian sehari-hari. Kedua, Performa. Pada segmen ini, kita akan membandingkan kinerja prosesor dan grafis antara kedua smartphone dengan melakukan running test AnTuTu Benchmark, uji coba kecepatan membuka aplikasi, dan memainkan game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Ketiga, Baterai. Pada tahapan ini, kita akan mencari hasil manakah smartphone yang memiliki daya tahan baterai paling lama dengan cara kalkulasi. Keempat, Kamera. Pada langkah terakhir ini, kita akan membandingkan hasil kamera yang dihasilkan oleh masing-masing lensa smartphone. Dan inilah perbandingan antara Realme C21Y dengan Vivo Y12S versi Rio Group. Secara interface, kedua smartphone yang diuji kali ini memiliki perbedaan penampilan. Vivo Y12S telah didesain menggunakan casing plastik yang dipadukan dengan finishing metallic, yang tentunya membuat tampilan smartphone yang satu ini terlihat mewah dan elegan. Sedangkan pada Realme C21Y, casing belakangnya juga berbahan plastik namun dengan tekstur anti-fingerprint magnet yang membuat bekas sidik jari tidak dapat terlihat. Tapi dengan desain seperti ini, menurut penilaian saya pribadi, membuat konsep elegan pada sebuah smartphone menjadi berkurang. Maka untuk penilaian pertama ini, Vivo Y12S memiliki keunggulan dengan menjajikan desain yang tampak lebih mewah jika dipandingkan dengan Realme C21Y. Pada sektor pacuan performanya, kedua smartphone ini dilengkapi dengan prosesor yang berbeda. Pada Vivo Y12S tertanam prosesor besutan Mediatek, yakni Mediatek Helio P35. Sedangkan pada Realme C21Y tertanam prosesor besutan Unisoc, yaitu Unisoc T610. Realme C21Y berjalan di atas sistem operasi Android 11 versi pabriknya, sedangkan Vivo Y12S masih menggandeng sistem operasi Android 10 versi pabriknya. Walaupun berasal dari merek yang berbeda, namun kedua prosesor yang digunakan ini sudah berada pada tingkat yang sama, meskipun ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Maka untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan tersebut, kita akan lakukan beberapa peranjian. Pertama, melakukan running test anti-benchmark. Setelah dilakukan running test anti-benchmark, maka didapatkan hasil Realme C21Y sedikit lebih unggul dengan skor 158.810, mengalahkan Vivo Y12S yang mendapatkan skor 106.658, terjadi selesai skor yang terbilang cukup jauh. Kedua, tes kecepatan membuka aplikasi. Untuk hasilnya dapat kita saksikan sendiri sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari 7 aplikasi yang diuji, semuanya dipenangkan oleh Realme C21Y. Ketiga, tes memainkan game berat. Pertama, pada game Mobile Legends. Kedua, smartphone tanpa kendala dapat menjalankan aplikasi dengan baik dan lancar. Kedua, pada game Free Fire. Kedua, smartphone juga dapat menjalankan aplikasi dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala. Ketiga, game PUBG. Untuk settingan grafisnya, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Realme C21Y dapat diatur menggunakan settingan grafis mode Ultra, sedangkan Vivo Y12S hanya maksimal pada settingan grafis mode Medium. Untuk suhu smartphone setelah memainkan PUBG juga terjadi selisih yang jauh. Realme C21Y memiliki suhu CPU rata-rata sebesar 54 derajat celsius, sedangkan Vivo Y12S memiliki suhu rata-rata CPU sebesar 45 derajat celsius. Ini dianggap wajar, mengingat settingan grafis kedua smartphone juga jauh berbeda. Dan selama memainkan game, kedua smartphone dapat menjalankan game tersebut dengan lancar dan baik yang tentunya dengan settingan grafis maksimal masing-masing smartphone. Maka, pada pengujian performa ini, mutlak dijuarai oleh Realme C21Y. Dengan hasil skor AnTuTu tertinggi, kecepatan membuka aplikasi lebih cepat daripada Vivo Y12S, dan grafis PUBG yang telah dapat diatur pada settingan grafis mode Ultra. Pada bagian catu dayanya, kedua smartphone yang diuji kali ini memiliki kapasitas baterai yang sama. Pada Vivo Y12S, tertanam baterai berkapasitas 5000 mAh. Begitu juga dengan Realme C21Y, juga tertanam baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk mengetahui daya tahan baterai tiap smartphone, maka kita akan kalkulasikan penurunannya dengan memainkan aplikasi PUBG. Pertama, pada Vivo Y12S. Sebelum bermain, baterai berada pada daya 94%. Digunakan untuk bermain PUBG selama lebih kurang 27 menit, berkurang menjadi 90%. Berkurang sebanyak 4% selama 27 menit. Maka terjadi penurunan 1% baterai setiap 6,7 menit. Kedua, pada Realme C21Y. Sebelum digunakan bermain, baterai berada pada daya 98%. Digunakan untuk bermain PUBG selama lebih kurang 30 menit, berkurang menjadi 94%. Turun sebanyak 4% selama 30 menit. Maka terjadi penurunan 1% baterai setiap 7,5 menit. Maka pada pengujian daya tahan baterai ini, dimenangkan oleh Realme C21Y. Dengan penurunan 1% baterai setiap 7,5 menit. Untuk urusan kamera, kedua smartphone yang diuji kali ini memiliki resolusi kamera yang hampir sama. Pada Vivo Y12S, tersemat dual kamera dengan resolusi 13MP lensa utama dan 2MP depth sensor pada bagian belakang. Dan untuk bagian depan, tersemat single kamera yang beresolusi 8MP. Sedangkan pada Realme C21Y, tersemat triple kamera pada bagian belakang. Yaitu 13MP lensa utama, 2MP makro kamera, dan 2MP depth sensor. Dan pada bagian depan, tersemat single kamera dengan resolusi 5MP. Untuk resolusi kamera yang tertanam, sedikit lebih unggul Vivo Y12S. Dengan lensa 8MP pada bagian depan. Dan Realme C21Y dengan adanya makro kamera pada bagian belakang. Namun untuk hasil fotonya, dapat kita bandingkan sendiri sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!